Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke, di konten kali ini Bang Teksir akan mengajak belajar bersama lagi ya sobat-sobat semua Kebetulan ini hari Jumat Mudah-mudahan usaha kita dilancarkan semuanya ya sobat-sobat semua Lalu Pada konten kali ini Bang Teksir juga akan berbagi trik-trik gratis ya Yang tentunya tidak menyesatkan Jadi yang belum paham ya, tonton baik-baik Tutorial ini step by stepnya agar berhasil seperti apa yang sudah Bang Teksir Berikan atau jelaskan pada konten kali ini Jadi datang masuk ya sobat-sobat semua Tetapi disini ada yang berbeda sekali Dan tentunya yang sangat membuat Bang Teksir itu betah ya Uhti dengan senyuman manis ini yang membuat saya tidak kuat Haduh guys, ujian guys Jadi Uhti ini mengeluhkan HP-nya Lupa pola ya sobat-sobat semua Jadi sebenarnya, sebenarnya beliau itu ingat sobat-sobat semua Bilangnya ingat dan tidak mungkin salah Hanya saja Karena faktor adiknya itu selalu mencoba beberapa kali Akhirnya sistem mendeteksi selalu salah ya Memang Lelaki itu selalu salah di mata perempuan Oke lah guys Andai saja ya Bang Teksir ini masih muda Mungkin Ya sudah lah Lupakan saja Yang penting niat kita belajar Oke Kita akan eksekusi ya Pada konten kali ini gratis ya Hanya modal matematika saja Dari Bang Teksir Yaitu Unlock Passcode ya Untuk Vivo Y91J Chipset MTK Beserta FRP-nya ya Jadi dari Passcode Lupa pola Ataupun PIN ya Beserta FRP-nya Libas total Hanya dengan modal tool gratisan Jangan kemana-mana Tetap standby bersama channel teknisi Musafir Baiklah sobat-sobat Teksir semua Sekarang kita fokus ke layar monitor ya Sobat-sobat semua Seperti biasanya Agar nyimak tutorial ini Itu cepat nyambung Cepat nangkep ya Siapkan kopi Dan perangkat pendukung ya Tentunya Ya Seperti Isepannya Nah Seperti Bang Teksir juga ini Selalu menyiapkan Perangkat pendukung ya Biar semuanya berjalan lancar Tentunya ya Oke Semua bahan ya Sobat-sobat semua Semua bahan Sudah Bang Teksir siapkan di Deskripsi Silahkan cek saja Untuk linknya yang langsung tertuju ke blogger Bang Teksir tentunya Nah Untuk bahannya itu ada Satu Dua Tiga Empat Tidak empat ya Sobat-sobat semua Semua ini Sudah Bang Teksir siapkan Beserta drivernya Jadi silahkan download bahannya Jangan ada yang tidak Di-download ya Semua ada kumpul di blogger Nanti tinggal download saja Gratis Tanpa mahar Tanpa password Hajar Yang penting Bang Teksir pesan Jaga harga servisan Jangan disalahgunakan Trick-tick Gratis ya Sobat-sobat semua Khususnya user yang memang Baru Mulai bergelut Atau belajar Meskipun User itu bisa Bang Teksir mohon Jangan rusak harga servisan Tidak berkah ya Nah ini Semua silahkan Sobat-sobat ekstrak saja Silahkan Sobat-sobat semua ekstrak Lalu yang pertama Sobat-sobat semua Buka SP Flash Toolnya ya Nah disini kan kosong ya Sobat-sobat semua Untuk DA Download Agentnya Jadi DA ini Kalau di chipset Qualcomm Itu Firehose Pahami baik-baik Firehose ya File Firehose Kalau di chipset Qualcomm Tetapi Kalau di chipset MTK Atau Mediatek Itu dia Menggunakan DA Atau Download Agent ya Nah DA-nya juga Sudah Bang Teksir siapkan Jadi silahkan Diklik saja Nah bagian choose ini Diklik ya Lalu Arahkan ke hasil Downloadannya Ya Nah disini kan ada nih File DA dan AUN Nah ini klik saja Masukkan DA ini Kita masukkan Nah ini DA-nya Sudah berhasil kita masukkan Lalu SCATTER FILE Kita kembali lagi Ke hasil downloadannya SCATTER FILE Nah yang ini Vivo Y91C 1820B ROOM Nah ini kan SCATTER FILE Kita buka Nah kita klik di bagian MT6765 Android SCATTER ini Kita klik Nah ini Sudah masuk ya Sobat-sobat semua Lalu langkah berikutnya Kita masukkan AUN-nya Biar waktu eksekusi Tidak minta AUN dia Nah AUN-nya juga Sudah Bang Teksir siapkan Kita kembali lagi Ke hasil downloadannya Nah di folder DA dan AUN ini Sudah Bang Teksir siapkan AUN Nah lalu dia terbaca otomatis Seperti ini Klik saja Lalu klik open ya Nah Semuanya sudah disiapkan Untuk step pertama Lalu kita klik di bagian Format Lalu klik manual format Nah disini loh Kunci dan rumusnya Itu disini Kunci keberhasilannya Disini ya Sobat-sobat semua Inilah trik yang Bang Teksir Namakan matematika ya By address Karena alamatnya Jika benar Maka akan selesai ya Adresnya juga sudah Bang Teksir siapkan ya Sobat-sobat semua Jadi ada nih folder ya Di hasil downloadannya Nah ini Rajikan matematika Nah ini Ekstrak saja Maka dia akan jadi notepad Atau catatan seperti ini Disini perhatikan baik-baik Disini ada alamat Untuk unlocknya Entah itu password Ataupun pola Lalu yang bawah ini Alamat untuk Bypass FRP Karena ini Bang Teksir Yakin akan nyantol di FRP Karena memang kan Pasti ada akun dia Ketika di reset Pasti nyantol di FRP Apalagi sudah di update Lalu karena kita mau unlock dulu Nah kita hapus nih yang ini Kita hapus semua Bawaan dari flash tool Adresnya ini kita hapus Lalu kita masukkan yang begin address Ini tinggal di copy saja Dari Bang Teksir ini Yang sudah disiapkan Kita copy ke sini ya Nah seperti ini Lalu yang bawahnya juga Kita copy ya Oke Seperti ini ya Nah ini sudah semua Jika sudah semua Kita klik start saja Oke Sekarang kita matikan HPnya ya Kita matikan HPnya Jadi eksekusinya itu gampang Kalau Vivo ya Khusus MTK Perhatikan baik-baik untuk mula Nggak usah pencet apa-apa Kalau MTK ya Vivo Jadi posisi HP mati saja seperti ini Lalu colok saja USB ya Sobat-sobat semua Colok saja USB Nah seperti ini Oke Biarkan saja Sampai toolnya terdeteksi Nah Ini baru yang dinamakan Amazing ya Lalu dia muncul notifikasi dari toolnya Format OK Itu pertanda Bahwa Untuk Eksekusi Formatnya Itu sudah berhasil Kita cabut saja Jangan dihidupkan dulu HPnya Karena pasti nyantol FRP Karena Bang Teksir yakin Ada akun di dalamnya Biar tidak kerja dua kali Kita close saja notifnya Ini kita hapus lagi ya Sobat-sobat semua Karena kita sekarang akan eksekusi FRP nya Nah Kembali lagi ke catatan Bang Teksir Yang sangat membahana Lalu disini kita kopikan nih Alamat FRP nya Nah ini kita kopikan Kita copy paste Sekarang copy lagi di SP Playstool nya Lalu kembali lagi Ini yang bawah Light Kita copy lagi Kita paste di toolnya lagi Atau di SP Flash toolnya lagi Nah sekarang kita klik start Biar tidak kerja dua kali Dan clean all Fake all ya Kita colok lagi Tanpa menekan Tanpa menekan Apapun Kita uang elemen Nah Tekan saja Oke Mantap jiwa Membahana ya Cuan dua kali Tadi format sudah oke Lalu Sekarang FRP nya juga Sudah kita libas bersama-sama Nah seperti inilah ya Sobat-sobat semua triknya Sekarang kita tinggal Melakukan pembuktian Tentunya Dengan cara Kita hidupkan dulu HP nya ya Oke Karena eksekusi sudah selesai Kita cabut saja Tidak apa-apa ya Sobat-sobat semua Nah cabut saja USB nya Lalu kita Nyalakan ya Sambil Baca Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Jolali Yang laki-laki Karena ini hari Jumat Jangan lupa Jumatan ya Sobat-sobat semua Oke Ini sedang loading Ya prosesnya lumayan lama Jadi jangan khawatir Karena habis eksekusi format Ya kurang lebihnya Sampai 5 menit Jadi kita tunggu saja Sambil Rokokan ya Sobat-sobat semua Baiklah sobat-sobat semua Bisa dilihat ya Sobat-sobat semua Sudah ditemani kopi Dan sebatang rokok Tentunya HP nya sudah Mantap jiwa Membahana Jadi ketika Melakukan booting Itu agak lama Jangan khawatir ya Sobat-sobat semua No boot loop ya Ini sudah di uji coba Ya Jangan khawatir Bang tesir Tidak pernah menyesatkan pemula Yang penting Step by step nya benar Download semua bahannya Maka kelar urusannya ya Nah ini Sudah Selamat datang ya Oke Kita akan buktikan bersama-sama Baik dari paskot Dan FRP nya Nyantol apa tidak ya Oke Kita sekarang setel Telepon Anda ya Lalu pilih bahasa Indonesia saja ya Selanjutnya bahasa Indonesia lagi Nah ini Setujui saja Nah ini kita sambungkan ke Wifi Bank Teksir ya Tentunya Untuk Menguji Apakah FRP nya Benar-benar clean Atau tidak ya Oke Kita sambungkan Sudah Tersambung ya Sobat-sobat semua Kita klik berikutnya Nah ini Nah ini Jangan salin ya Sobat-sobat semua Nah disini nih FRP nya Nyantol atau tidak Kalau paskot Sudah benar-benar clean Kan Disini nih Kita tunggu ya Baiklah sobat-sobat semua Bisa dilihat ya Untuk FRP Itu Clean all Fix all Yang bisa Kita ketahui Kenapa Clean all Fix all Karena bisa Dilewati ya Nah ini Bisa dilihat ya Bisa dilewati Oke Kita lewati saja Dan posisi Wifi Masih tersambung ya Kita lewati Ini Lewati saja ya Lewati saja Berikutnya Lewati Gunakan sekarang Oke Mantap jiwa Membahana ya Posisi Wifi Sudah tersambung Dengan baik Paskot Libas FRP Libas ya Tanpa ada Kendala apapun Dan tentunya Mantap jiwa Membahana Nah itulah tadi Step by step ya Sobat-sobat semua Untuk Menangani Kasus Vivo Khususnya Y91 Dengan trik Matematika saja Modal gratisan Bisa Langsung Cuannya Oke Mungkin itu saja ya Sobat-sobat semua Jumpa konten Pada kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk pemula Tetap semangat ya Terus Belajar Jangan pernah takut Untuk mencoba ya Doakan terus Bang Teksir Sehat selalu Agar bisa terus Berbagi pengalaman Seputar Teknisi Handphone ya Baik hardware Ataupun software Insya Allah Oke Langsung saja kita Siapkan nota Agar cepat-cepat Ketemu dengan Buktinya ya Hehehe Bolehlah minta Nomor WA-nya nanti Hehehe Oke Sampai berjumpa lagi Di konten berikutnya Kurang dan lebihnya Bang Teksir Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax